Oke, hi guys! Balik lagi bersama aku Irfan di channel Irfan GAPI! Jadi guys, pada video kali ini aku akan bikin konten tentang burung lagi Nah, jadi karena aku masih ingin menambahkan burung lagi ke dalam aviary yang ada di depan rumah aku itu Jadi aku hari ini memutuskan untuk bikin video beli burung di toko burung guys Nah, kira-kira burung apa nanti ya? Tapi, aku punya uang ya guys? Kita lihat dulu Wah, ini uangnya cuma 50 ribuan 2 Jadi ini 100 ribu Dan kira-kira kalau buat beli burung ini dapat burung atau nggak ya guys ya? Nah, oke guys Jadi, kira-kira uang 100 ribu bisa buat beli burung apa? Kita akan coba ya. Aku penasaran ya guys. Kira-kira dapat berapa banyak ya untuk uang 100 ribu ini di toko burung Oke, langsung saja kita menuju ke toko burung terdekat guys. Jadi, ini aku udah sampai di toko burung guys. Dan disini burungnya banyak banget. Lumacem-macem banget guys Ini ada burung berambut coklat guys. Wah, bagus banget Ini burung apa ya guys? Ada yang kayak gini. Ini burung penjak namanya. Terus, kalau yang ini aku nggak tahu Di sebelah sini ada kandang untuk burung-burung yang besar guys. Oke, kita lihat satu persatu ya guys. Kira-kira burung apa saja yang ada disini Di sebelah sini paling atas ada burung yang matanya merah Wow, menyeramkan guys Ini kulitnya atau bulunya berwarna abu-abu Kira-kira ini burung apa guys Terus, di sebelah sini ada burung yang warnanya bagus banget guys. Ada hijau, piru muda, dan juga ungu Teman-teman yang tahu ini namanya apa? Komentar aja di bawah Kalau yang ini ada burung kecil banget guys. Imut banget sampai nggak kelihatan Terus, ini ada burung yang bagus banget guys Ini namanya burung punai tanah atau burung delimukan Ada burung kenari juga disini tapi tinggal satu ekor dan ini warnanya putih guys Terus, ada burung kayak gini Ada yang warna kuning seperti ini guys Guys, jadi setelah dipikir-pikir cukup lama aku akhirnya memutuskan untuk beli burung yang berwarna oranye ini guys. Ini namanya burung mantenan ya Kalau disini, kalau di tempatnya teman-teman namanya burung apa komentar aja di bawah Ini biasanya ada juga di depan rumah aku guys Nih, ini burungnya Kalau jantan warnanya oranye seperti ini Kalau petina itu warnanya coklat biasa guys Oke, ini aku ditangkapin satu pasang burungnya Aku ambil satu pasang jantan dan petinanya guys Lalu di kandang sebelah sini itu banyak burung-burung ada burung jalak kebo ya guys ya Nih, burung jalak berbau Nih, jalak berbau juga warnanya hitam dan ini disini ada burung perkutut burung perkututnya disini banyak banget guys Nih, burung perkututnya besar-besar ya Jangan-jangan ini burung perkutut bangkok atau apa ya teman-teman tahu komentar aja di bawah dan ini lagi makan nih guys burung jalak kebo nya makanya ternyata pur ayam kira-kira burung apa lagi yang akan aku beli ya guys kalau burung perkutut kayaknya enggak dulu ya guys ya kita cari burung lain yang sedikit berwarna gitu guys dan di sebelah sini ada burung kutilang 2 ekor sepertinya aku mau beli burung kutilang saja ya guys ya dan di bawahnya burung kutilang itu ada burung mantenan gunung nih guys tapi sepertinya aku pengen beli burung kutilang saja ini ada 2 ekor mungkin jantan petina ya guys ya oke kita pilih burung kutilang saja untuk kita bawa pulang disini aku kaget guys karena ada burung yang kepalanya enggak ada nih kepalanya hilang tapi setelah dilihat-lihat kepalanya nongol juga tuh guys kemungkinan burung ini lagi sakit makanya kepalanya hilang untuk namanya ini adalah burung kutilang emas guys ini sejenis kayak burung terucukan gitu cuman warnanya itu bagus ya tapi karena lagi sakit jadi aku enggak beli disini ada burung yang warnanya coklat guys ini harganya tadi aku tanya Rp50.000 tapi aku lupa nama burungnya guys teman-teman yang tahu komentar aja di bawah dan teman-teman punya burung apa saja di rumah komentar aja di bawah ya aku pengen tahu nih yang ini cantik banget burungnya guys warnanya kuning dan ada orangnya ini burungnya kayak tadi yang aku beli pertama yaitu burung mantenan tapi ini mantenan gunung guys jadi mantenan gunung adalah burung mantenan yang hidup di gunung nah wey guys setelah aku pilih-pilih tadi aku dapat 5 ekor burung dengan harga Rp100.000 guys wah murah banget dan burung-burungnya pun cantik-cantik oke kita pulang ke rumah ini aku dibonusin pisang juga guys wey guys ini aku udah sampai di rumah dan ini aku dapat beberapa ekor burung ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 5 wadah ya tapi aku lupa tadi dapat berapa burung dan ini aku telah dikasih pisang 2 ekor guys eh 2 buah maksudnya nah oke langsung saja gak usah berlama-lama guys ini mau aku pengen masukin langsung ke Aferi karena ini udah mulai sore juga nah buat teman-teman yang pengen beli burung ya buat teman-teman yang gak punya uang teman-teman bisa menyisihkan uang jajan ya karena dengan uang Rp100.000 teman-teman bisa beli burung sebanyak ini guys ini ada 5 ekor sepertinya guys dulu aku juga kayak gitu pas masih sekolah ya aku nabung-nabung gitu nyisihin uang jajan untuk beli burung untuk beli ikan dan lain-lain oke langsung saja guys kita menuju ke Aferi sebelum kita masuk ke Aferi guys kita buka dulu gemboknya ya ini aku udah sampai di dalam Aferi-nya guys langsung saja gak usah berlama-lama ini burungnya aku hitung ternyata udah pas 5 ekor dan sekarang kita buka dari yang paling kecil guys ini yang paling kecil kita coba lihat kira-kira ini isinya burung apa ya aku penasaran juga nih karena gak tau dalamnya apaan setelah dibuka aku mau ambil pakai tangan kira-kira ini isinya yang burung apa ya ini bungkusannya kecil guys berarti burungnya kecil wah ini ternyata burung mantenan ya warnanya oren mirip kayak burung murai ya guys ya bentuk dan warnanya tapi ini bukan burung murai tapi warnanya bagus banget tuh guys oke langsung saja kita lepasin guys oke udah terbang dan sekarang yang satu lagi nih yang kecil sama-sama kecil kemungkinan ini adalah jodohnya burung yang tadi guys ini burung mantenan betina kita lihat dulu guys jeng-jeng-jeng ternyata benar ini adalah betina dari burung mantenan warnanya lebih kusam ya guys ya wah udah lepas oke langsung kita cari yang mana lagi nih yang akan aku unboxing yang ini nih guys ini kita coba buka dan ternyata ini isinya adalah burung nah ini burung kutilang guys tapi kalau dilihat-lihat burung kutilang ini kelihatannya seperti betina guys karena dia gak berbunyi ya dan dia kayak kayak lemes gitu dan terus selanjutnya ini adalah burung apalagi ya wah ini kecil berarti ini adalah burung kutilang nih guys seperti yang ini jantan guys karena dia lebih berisik ya oke langsung saja kita lepasin ke dalam aviary nah udah lepas nah berarti tinggal satu lagi kira-kira ini burung apa guys yang terakhir ini nih mungkin teman-teman ada yang belum tahu ini nih nah ini aku pengen banget beli burung ini ini namanya burung katik kalau disini namanya guys tapi kalau untuk bahasa inggrisnya sepertinya emerald dove ya warnanya bagus banget hijau ada ungu-ungunya gitu ada abu-abunya dan cucuknya berwarna merah guys nih tuh langsung terbang ke atas guys jadi yang paling besar disini adalah burung emerald dove nah ini burungnya bagus banget guys warnanya itu sangat eksotis ya burung ini biasa ada di pinggir-pinggir sungai biasanya di dekat hutan nah ini adalah burung yang kemarin aku beli ya namanya aku lupa sih tapi katanya ini burung sikatan biru ya dan ini burung mantenan yang aku beli tadi burungnya ada di bawah sini dan ini ada burung kutilang oke mudah-mudahan burung-burungnya betah disini ya guys untuk burung yang biru udah jinak ya guys ya karena udah sering aku suapin pakai tangan dan burung-burung lain itu lagi ada di atas sana di pohon ini guys pohon murberry oke guys terima kasih udah nonton video ini jangan lupa like, comment, dan subscribe salam satu hobi ya guys selamat menikmati selamat menikmati